Pemirsa acara adat ngarumat atau membersihkan benda pusaka digelar di kawasan Arjasari Kabupaten Bandung Kegiatan adat ngarumat yang digelar untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW ini rutin dilakukan setiap tahunnya Salah satu kuningannya yakni warga yang datang ke acara adat ngarumat membawa pulang air yang telah digunakan Mencuci benda pusaka yang diklaim dapat memberikan berkah Ratusan warga terlihat berkerumun saat melakukan ngarumat atau membersihkan alat pusaka Di situs Bumi Alit Lebakwangi Arjasari Kabupaten Bandung Kegiatan adat ini rutin dilakukan setiap maulik Nabi Muhammad SAW Bupati Bandung Dadang Supriyatna yang datang ke acara ngarumat menghimbau warganya agar menerapkan protokol kesehatan Dadang Supriyatna menghimbau agar warganya tidak terlalu euforia meskipun kasus COVID-19 mulai meredah di Kabupaten Bandung Acara ngarumat ini selalu diadakan setiap bulan Dan kelahiran Nabi Muhammad SAW Kegiatan ngarumat selain dihadiri warga setempat ada juga warga yang datang dari luar kota Warga yang datang akan membawa pulang air bekas cucian benda pusaka karena dianggap akan membawa berkah Nggak, ini udah setiap tahun Setiap tahun, emang selalu ada acara seperti ini? Iya, setiap tahun selalu ada kayak gini Ini namanya apa? Muludan Mbah Bandung jadi membersihkan barang-barang pusaka Itu biasanya diambil airnya atau gimana? Iya, diambil Iya, buat keselamatan Buat, misalnya, supaya sakit, sembuh, gitu Pasca mulai meredahnya kasus kenaikan pasien COVID-19 Pemerintah Kabupaten Bandung mulai melonggarkan beberapa kegiatan masyarakat Namun, pemerintah Kabupaten Bandung berharap Masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan Agar gelombang ketiga penyebaran COVID-19 tidak terjadi Selain himbawan protokol kesehatan Pemerintah pun terus menggencarkan program vaksinasi Agar herd immunity bisa terbentuk secepatnya Rezi Tia Prasaja, Bandung TV